Pernahkah moms merasa resah ketika si kecil tak mau lepas dari gadget? Apalagi di masa pembelajaran via daring, bahkan urusan belajar juga mengandalkan gadget atau gawai. Si kecil yang tidak bisa bermain bebas di luar seperti biasanya, mungkin akan lebih memilih menggunakan gadget sebagai hiburan. Namun, ketegahan gadget bisa berdampak buruk pada perkembangannya. Apa yang harus moms lakukan untuk mengatasinya? Pakar pendidikan Seto Muladi atau Kaseto punya solusi yang bisa moms coba. Yuk saksikan videonya sampai habis. Ya, ibaratnya kata bijak melindungi anak atau mendidik anak perlu orang sekampung. Maka pemberdayaan tadi lingkungan RT dan RP, namanya rukun tetangga, rukun warga. Tapi sering tidak rukun, tidak saling peduli. Maka kami sejak 6 tahun yang lalu mengamankan dibentuknya seksi atau sagas perlindungan anak atau sahabat anak di setiap RT-RB. Dan tiga kabupaten-kota yang sudah merintis. Pertama adalah kota Tangerang Selatan, kedua adalah kabupaten Banyuwangi, dan ketiga adalah kabupaten Penggulu Utara. Itu sudah mengklaim seluruh RT-RB-nya di masing-masing kabupaten RT-RB itu sudah dilengkapi dengan satuan tugas. Mungkin sebagian juga, tapi menurut saya sebagian besar justru belum. Kenapa? Ya karena adanya mindset atau paradigma yang keliru dari para orang tua di dalam cara mendidik anak. Seolah mendidik anak harus dengan cara kekerasan, harus dibentak, harus dijewel, harus dengan hukuman. Tidak ada suasana kerjasama yang penuh kasih sayang. Nah, para orang tua se-yogianya memostikan sebagai sahabat anak, temannya anak, bukan sebagai bos atau instruktur yang main perintah atau instruksi saja. Dengan demikian anak akan merasa hangat di dalam keluarga. Kalau tidak sekarang banyak anak yang kabur dari rumah, keluar dari rumah, narkoba, geng, motor, kemudian LGBT, mungkin para berbagai tindak-tindak kekerasan, itu semua yang secara radikalisme dan seterusnya. Nah, itu melalui permainan tradisional banyak visi dan misi yang searahnya adalah membangun bangsa etusias sebagai bangsa yang kompak bersatu dan cerdas. Terima kasih telah menonton!